Hey guys, waktu yang kita tunggu kembali hadir di bulan ini Yaitu waktu Indonesia belanja di Tokopedia Kita bisa dapetin berbagai promo menarik Seperti kejar diskon mulai dari 10 ribu Bebas ongkir untuk semua belanjaan Dan cashback spesial Nah, kemarin aku beli monitor, mouse, dan puzzle Karena di Tokopedia selalu ada dan selalu bisa Jadi langsung aja klik link di description box aku Untuk info lebih lanjut ya Hey guys, it's me again, Leonard Redwin And keluarga-keluarga kita What up? Selamat siang guys, sekarang jam setengah satu siang Kita ada di Cisarwa, Lembang Ini di rumahnya Tante Reni Iya Nah, hari ini kita bakal camping ke Rancaupas, Ciwi Day Besok kita bakal pulang Tapi sebelum pulang bakal mampir ke Kawah Putih Jadi ini bareng-bareng kita Tapi nggak semuanya dibawa Kita cuma bawa ransel doang Sama ini ada kompor Ini ada kuali buat masak nanti Sama ada ini kertas makanan Sama ada izin juga Ya buat masak lah pokoknya Kita juga bawa ini Ini kantong sampah Jadi untuk sampah-sampah nanti Kita nggak buang sampah sembarangan Ada Cibi Hai Cibi Cibi, Cibi 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 ngantuk ya Dari sini Dari Cisarwa, Lembang Ke Ciwi Day itu 2 jam Ini barang-barang kita sekarang Di dalam ada tenda Ini ada matras Ini air Ini tas-tas Dan ada SB juga Kompor, alat masak Ini mobilnya full guys Full banget Mantap Kita langsung cus Ciwi Day Sekarang jam 4 Kita udah nyampe di Ranca Upas Tadah Rame banget 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 Karena ini Sabtu Minggu Ini liat motornya sebanyak apa Oh iya siap Nah jadi komplek Ranca Upasnya lumayan gede ya Dari sana tadi ada air Ada permandian Ada penangkaran ruisa juga Ini di ujungnya Ada Perkemahan Nah kita bakal stand disini ya Pak Ini first family trip yang camping ya Pak Kita belum pernah Camping yang Di dalam tenda Bener-bener tidur di dalam tenda Sekeluarga gitu Ini camping ground paling rame yang pernah aku kunjungi Di gunung gak pernah serame ini sih Paling cuma di lau kemarin Tapi ini bener-bener rame banget guys Gimana kok standa baru aku? Jadi ini keren banget sih Keren ya Ini satu layer Tapi dia waterproof Dan bisa tahan 4 musim Oh iya iya Gak semua tenda bisa gitu Oh iya 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 Yang lain tuh Tendanya satu layer Ditambah just hujannya lagi Ya kan Double layer Ini single layer Ini single layer Tapi waterproof Nih kalau misalnya Kalian persami ini biasa kan basah-basah ya Basah ya Becek jadinya Merembes ya Merembes nih Yang ini gak Ini udah aman ya Wih aman ya Produk Indonesia kualitas dunia Mantap Thank you Eger Sekarang masuk jam 5 sore guys Gimana pak dingin? Enggak Enggak dingin sih Tapi Enggak dingin tapi pake jaket Tapi katanya besok 10 derajat Siap kok? Siap-siap Oh kita masih kaos biasa ya? Kaos calon pendek Nah Kita juga beruntung Ini langit biru Dan cuaca besok dikabarkan cerah Jadi Semoga gak hujan Semoga cuacanya bener Nah jadi Ceritanya Aku gak bawa Perlengkapan gunungku Aku tinggalin di Jakarta Cuman ada ini Tenda Eger Dan Karena itu guys Kita bertuju Kita sewa tenda lagi Ini sewa dari Ranca Upasnya Kita juga Sewa SB Dan matras Jadi bener-bener Ini cuman buat tenda Dan matras Setiup yang tadi Buat mama Gimana? Gimana? Mantap? Mantap Serur Ini anak kampung nih Anak kampung nih Jadi udah jago Jago Ya pak Dulu buat api unggun Di belakang rumah pak Sampai security pak John Sekuriti lokasi kita tinggal Datang Lihat Karena asapnya sampai atas Ini ada silang dulu Supaya ada Tau gak kenapa Pintal Base Kerangka Ada udara Nah itu juga Oksigen penting Nah Jadi ini harus ada itu Supaya udara masuk Iya Kalau papa ini Anak kampung Anak kampung Jadi udah biasa gini-ginian Anak kampung Anak pantai Sekarang jam 6 kurang 10 Ini sekarang 18 derajat Kok lu main dingin ya? Oke Ini serius Ini udah mulai Udah mulai nusuk ya? Udah mulai nusuk ya? Udah mulai nusuk Seperti apa lah yang nusuknya? Apa tuh? Apa ya? Perasaan Disini itu camping ground yang Gak anak gunung-anak gunung banget ya Tadi disana ada Bawa PS Kalian bayangin Bawa PS Ada TV Kalian bayangin Di depan tenda Ada yang main PS Di belakang sana Ada yang bawa Tumblr lights gitu Jadi bener-bener Disini kreatif banget ya Gak kayak di gunung Kalau di gunung mah Gak kayak gini Tapi tempatnya luas banget Disana ada WC Dan disana ada Tempat tinggal warga Kayaknya Ada toko-toko kecil Kalau misalnya Pengen makan Bisa langsung kesana Tapi kita Kayaknya mau masak sendiri Gimana apa? Malam ini gimana makanannya? Di bawah tanda ya? Kita hari ini Masak yang makan Apa tuh bareng-bareng tuh? Liwetan Liwetan Kita makan liwetan Malam ini guys Aduh aku gak kuat Ini kalau pegal Disini ada jasa urut Gimana apa? Melihat anak Paling tua apa-apa sekarang? Bucin Tapi katanya Susus sama I juga Bucin dulu Waduh Bucin dulu beda Kata orang Malaysia Berbeza Berbeza Kalau yang ini Iya Kata bucin ya Ini nanti ada Sun to be Bukan Sun to be katanya Kalau yang ini Gak ada bucin Si Karin dari tadi Di dalam tenda tuh Sama si Indy Noh Gimana feelingnya? Ketur ya? Sampai pagi Sekarang jam 8 Ini ada uap guys Kalau aku ngomong Nah sekarang kita mau nyalain api unggun Karin mau nyalain katanya Hati-hati ya Karin Go Karin Udah? Oke Udah? Udah Karin Karin Bisa jadi ini nih Ini pembawa ober asian games Karin biasanya pembawa ober waktu di pasca Mantap Yuh, Karin tidak dapat Lagi-lagi Karin dapat Karin di sini Ini juga orang-orang pada nyalain api unggun Bener-bener kalo diliat tuh asap ya Karin Bener-bener kayak asap semua Ya menutupi langit Jadi mau liat bintang juga kayak Ketutupan asap gitu Iắn Ip I I I I I I I I I Ini om dan tante baru datang nih, bawa daun pisang guys, kita mau liwetan, bokil Om dan tante terima kasih ya om, parah Terima kasih Atur nuhun pisang Tanpamu kami tidak apa-apa Tahu kenapa enak? Kenapa? Karena lapar Sengaja kita datang telat Supaya lapar dan supaya jadi enak Jurus bangau mematuk ular Hahahaha Ini enak 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 Gila Enak Makan liwetan pake daun pisang Saat dingin-dingin gitu Gak ada yang bisa ngalahin itu deh Apalagi makannya sama bucin Waduh Waduh Aku mah diem aja guys Gak ada, belum belum ya Bentar lagi ya Nanti ya Pah Kita camping lagi kalo Alen udah punya ya Wah artinya masih lama dong Kan bentar lagi Bocor Itu doa guys Amin 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 Nah ngomongin soal ini di Api unggun Semua orang ada api unggun masing-masing Nah tapi ya ada satu hal yang aku notice banget ya Tadi waktu kita nyampe sini tuh bintang-bintang keliatan jelas Sekarang udah hampir keliatan itu Tadi milky way itu hampir keliatan ya Udah mulai bentuknya ada gitu Tapi nih sekarang Sekarang bener-bener polusi gak tau Kalian bisa liat gak ya Kita senterin, ini keliatan banget nih polusinya Tuh 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 Ini ada asap-asap ya disini Bayangin ada 100 tenda 100-100 itu punya api unggun sendiri Jadi titik apinya banyak banget Sampai sini pun bahkan keliatan bekas bakar tuh banyak banget Kita tanya mantan anak kampung Gimana Pak menurut Papa? Kalau polusi kan sebenernya kita api unggunnya tuh menghangatkan Kita bisa pakai yang agak maju Yaitu pakai yang elektrik Oh heater gitu ya Heater Jadi kan gak usah terjadi pembakar kayak gini Polusi soalnya ya Pak Polusi banget Tadi kan Parah banget Ah ini keliatan nih Tadi kan biru Kayak kebakaran hutan ya Kayak kebakaran hutan ini Iya Karena fungti api unggun ini untuk menghangatkan Jadi pakai heater aja sudah cukup Jadi tidak ada polusi lagi sebenernya Bener juga Bener juga Ini aja Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman Dan kayu-kayu dibakar kan sekasihan Sayang ya Pak Sayang lah Bener juga Sekarang jam 12 malam Kita udah singkat gigi Ini tenda yang Cewek-cewek udah ditutup juga Ini kita udah mau tidur Papa sama Koko udah siap tidur di dalam Jadi kita nyanyi-nyanyi seru banget Kita cerita-cerita juga Tadi sharing Lalu om tante pulang Karena ada urusan Jadi om tante gak ikut nginep disini Sampai jumpa besok lagi Kita lihat sunrise-nya sebagus apa Semoga cerah Dan semoga Kelihatan sunrise-nya Selamat pagi guys Jam 5.35 Bener-bener baru bangun Pasir depan sunrise Wah gokil Asapnya masih banyak ternyata nih Kelihatan gak sih Masih ada bulan Sunrise Sunrise guys Masih pada bobo Tapi puji Tuhan Cuacanya lumayan cerah Gokil 10 derajat Tapi ini aku pake jaket tipis banget Sama Kaos doang Semalem tidur lumayan nyenyak Walaupun mimpinya mimpi Mimpinya ngeri banget semalem Aku mimpi ditembak Pistol guys Gokil Ngeri banget Guys ini tenda Gokil Gokil Ini ada Ada SS gitu Oh iya Ini keliatan supaya hitur nafasnya Coba Gimana kakak kakak? Tidurnya nyenyak? Aku minum obat Jadi jam 10 udah tidur guys Mama lagi Berusaha tidur Katanya mama Gak bisa tidur Si Karin masih Belum bangun ini guys Di dalam Jam 1an Gimana apa? Nyenyak? Ini nyenyak? Ini nyenyak? Mantap Lagi makan jagung nih Jadi Cee Tiffany Makan jagungnya Dicopot satu-satu Digadoin Pantes bersih ya Oh orang bisa bersih tuh Gara-gara ini kali ya Kan kita makan pake gigi tuh Gak bisa bersih kan? Iya Susah Karin doangnya bersih Ternyata kayak gini guys Ini bener-bener gak ada sisa tuh Gokil 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 Kita lagi mau masak nasi goreng Gokil Tapi kalo nyak main Gokil Masih tidur ya? Karin masih? Karino masih tidur Nasinya beku guys Jadi gak perlu kulkas Masukkan sosis Air terjun Kita gak bawa kecap ya sayangnya Wow Mantap Karin Sekarang jam setengah 8 Kita udah selesai makan, si Karin baru bangun Ada di dalam lagi makan Kita mau Beres-beres Habis itu tunggu tendanya kering bentar Ini matahari udah trik sekali Habis itu kita langsung cabut Ini ada penangkaran rusa Gitu gede banget Tuh rusa nya baik-baik Gak galak nih Tuh deket banget sama orang Uh Lele takut gak ya sama rusa Apakah Aduh jatuh Aduh jatuh guys Jatuh guys Ada slogan guys Basah guys Aduh Tidak Iya Sekarang jam setengah 10 Kita udah nyampe di Kawah Putih Cuma 15 menit dari tempat tadi Lancaupas Wih Keren Wih Tunggu 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 Udah nyampe gimana Karin First impression Tunggu banget Warnanya ya Iya warnanya cantik Ini kayak di Kawah Ijen Cuman Lebih putih Makanya namanya Kawah Putih Kalo lebih hitam namanya Kawah Hitam Tunggu Ear Hey now It's passing so fast That you'll miss it if you blink You know Watch out There's a billion stars right on the brink of now I'm the Milky Way Halo guys, sekarang udah malem. Kita barusan tidur semuanya. Ini tepar semuanya. Karena capek sih, lumayan. Ini kita udah balik ke Cisarwa, tempat kita stay di Bandung. Jadi sepertinya videonya cukup sampai disini aja. Semoga kedepannya bisa ada camping-gaming kayak gini lagi. Bareng keluarga, trip-trip bareng keluarga lagi. Semoga kalian juga bisa merasakan camping itu gimana. Semoga kalian bisa ada kesempatan ke Ranca Upas, ke Kawah Putih juga. Jadi ya gitu aja, semoga kalian suka videonya. Thank you guys for watching, dadah. Dadah gue, Vin. Dadah. 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 Dadah.